Dua prajuri TNI menjadi korban begal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu pekan lalu. Aksi begal yang dilakukan, delapan orang itu gagal karena mendapat perlawanan dari dua prajuri TNI tersebut. Inilah satu dari delapan pembegal dua prajuri TNI yang diunggah di akun Instagram Kodam Jayakarta. Tersangka ditangkap setelah aksi begal bersama rekannya terhadap dua prajuri TNI di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan gagal. Dua prajuri TNI itu adalah Perada Junior Noval dan Perada Ardian dari Yonar Hanud 10 ABC Kodam Jaya. Para pembegal yang mengendarai empat sepeda motor itu mendapat perlawanan dari kedua prajuri TNI. Bahkan salah satu pelaku terjatuh setelah ditendang oleh korban. Pelaku bernama Muhammad Rizki yang kini ditahan di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan pembegal lain masih dalam pengejaran. Kemudian ada perlawanan dari korban di sini. Kemudian akibat perlawanan dari korban ini membuat keempat motor pelaku pembegalan ini mencoba melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran oleh korban. Dalam pengejaran tersebut dia sempat dilakukan penendangan terhadap motor pelaku, salah satu pelaku sehingga terjatuh. Kemudian akibat terjatuh satu pelaku di atas nama Muhammad Rizki ini berhasil diamankan.